Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Selamat datang di QL Learning Channel Pada video kali ini saya akan menjelaskan latihan soal operasi perhitungan perkalian, pembagian, penjumlahan, dan pengurangan Disini saya memiliki 9 contoh soal yang saya akan kerjakan kemudian saya akan jelaskan secara detail untuk kalian dimulai dari nomor 1 Disini ada pembagian, perkalian, dan pengurangan Untuk pembagian dan perkalian itu lebih kuat dari pengurangan dan penjumlahan Jadi kalian bisa mengerjakan perkalian dulu pembagian terlebih dahulu sama saja Jadi karena pembagian dan perkalian memiliki kekuatan yang sama maka saya akan kerjakan dari depan 27 dibagi 9 itu 3 3 dikali 2 sama dengan 6 6 dikurang 1 sama dengan 5 Jadi nomor 1 hasilnya sama dengan 5 Untuk soal nomor 2 Disini kita memiliki kurung kemudian ada angka dan penjumlahan di dalamnya Kalau kasusnya seperti ini kita bisa menghitung terlebih dahulu yang berada di dalam kurung setelah itu kita melakukan operasi yang sudah ditetapkan perkalian dan pembagian terlebih dahulu kemudian penjumlahan dan pengurangan Jadi 2 ditambah 3 sama dengan 5 Saya tulis disini 5 Setelah itu disini ada 12 dibagi 6 ataupun 3 dikali 5 Jadi sama saja Untuk itu karena sama saya mulai dari depan 3 dikali 5 sama dengan 15 kemudian kurang 12 dibagi 6 sama dengan 2 Jadi 15 dikurang 2 sama dengan 13 seperti itu Oke Untuk soal nomor 3 Disini ada pecahan biasa Kemudian ada bilangan bulat Dan disini ada perkalian Ada pembagian dan ada pengurangan Caranya adalah kita menghitung Bisa perkalian terlebih dahulu maupun pembagian terlebih dahulu Jadi saya mulai dari depan 3 dikali 4 sama dengan 12 Jadi 12 dibagi 2 sama dengan 6 Setelah itu kita tulis disini 6 6 dibagi dengan minus 3 kemudian dikurang setengah Sama dengan 6 Dibagi minus 3 Itu sama dengan minus 2 Dikurang setengah Seperti itu Jadi Hasilnya sama dengan Minus 2 2 0,5 Karena setengah ini Merupakan 0,5 Seperti itu Oke Untuk soal selanjutnya Nomor 4 Disini saya memilih Kepecahan campuran Kemudian diselingi Dengan bilangan bulat Untuk menghitungnya Kita harus rubah dulu Pecahan campuran ini Menjadi pecahan Berbentuk biasa Jadi 3,1 Jadi 1,1 per 3 Dijadikan pecahan biasa Caranya adalah 3 Dikali 1 Dikali bilangan yang tengah ini Ditambah bilangan yang atas Jadi 3 Kali 1 3 Tambah 1 Sama dengan 4 per 3 Jadi Penyebutnya Selalu sama dengan yang awal Jadi Kita bisa tulis 4 per 3 Dibagi dengan 6 Dikali dengan 18 Dikurang dengan 10 Oke Disini ada Pembagian dan perkalian Yang memiliki Kesetaran yang sama Jadi Saya bisa kerjakan Dari depan terlebih dahulu Ya Jadi 4 per 3 Dibagi dengan 6 Ini bisa saya tulis 4 per 3 Dikalikan Dengan 1 per 6 Ya Karena ini saya Balik Ya Jadi Kalau disini Pembagian Kalau ingin dirubah Menjadi pecahan Menjadi Perkalian Setelah itu Dikalikan dengan 18 Dikurang dengan 10 Ya Mari kita Sederhanakan 6 6 sama 18 Disederhanakan Jadi Ini 1 Ini 3 Kemudian kita Kalikan Yang atas 4 dikali 1 4 dikali 3 Sama dengan 12 12 12 per 3 Ya Dikurang dengan 10 Kemudian 12 dibagi 3 Adalah 4 Dikurang dengan 10 Hasilnya Sama dengan Minus 6 Seperti itu Oke Untuk soal yang Nomor 5 Disini ada Angka yang Berada di dalam Kurung Mari kita Kerjakan yang Ada di dalam Kurung terlebih Dahulu Kemudian kita Berlakukan Operasi yang Terkuat Perkalian dan Pembagian Terlebih dahulu Baru penjumlahan Dan pengurangan Jadi 64 Dibagi Dalam Kurung 12 Dikurang 4 Sama dengan 8 Kemudian Dikalikan 3 Minus 7 Ya Jadi Karena Pembagian Dan perkalian Ada di depan Dan sama-sama Kuat Jadi saya Bisa Kerjakan Yang paling Depan Terlebih dahulu 64 Dibagi Dengan 8 Sama dengan 8 Kemudian Dikalikan 3 Minus 7 8 Dikali 3 Sama dengan 24 Minus 7 Jadi Hasilnya Adalah 17 Seperti itu Untuk soal Yang nomor 6 Disini Ada Angka Yang berada Yang berada Di dalam Kurung Kita kerjakan Terlebih dahulu Disini Adalah Perkalian Jadi 3 Dikalikan 5 Per 3 Kita Sederhanakan Jadi Jadi Hasilnya Sama dengan 5 Kemudian 5 Dikalikan Minus 2 Sama Dengan Minus 10 Ditambah Dengan 3 Dibagi 3 1 Hasil Sama Dengan Minus 9 Untuk Soal Yang nomor 7 Disini Ada Perkalian Disini Ada Pembajian Dan Perkalian Dan Di dalam Kurung Ada Penjumlahan Karena Disini Memiliki Variable Yang berbeda Bukan Angka Yaitu B Dan A Maka Kita Tidak Bisa Menyumblahkan Yang Bisa Kita Lakukan Adalah Melakukan Perkalian Kedalam Jadi A Dikali Minus B Sama Dengan Minus AB Ditambah A Dikali A Sama Dengan A Kuadrat Ya Kemudian Dibagi Dengan 9 Dikali Sepertiga Kita Bisa Coret Seperti Ini Satu Ini Tiga Ya Seperti Ini Jadi Hasilnya Adalah Min AB Plus A Kuadrat Per Tiga Atau Dibagi Dengan Tiga Seperti Itu Untuk Nomor Tujuh Cara Seperti Ini Jawabannya Sudah Paling Sederhana Untuk Soal Nomor Delapan Disini Ada Penjumlahan Perkalian Dan Pembagian Yang Kita Harus Lakukan Adalah Menghitung Perkalian Dan Pembagian Terlebih Dahulu Setelah Itu Kita Lakukan Penjumlahan Karena Perkalian Dan Pembagian Ada Di Belakang Maka Kita Hitung Dari Belakang Bisa Delapan Dibagi Empat Terlebih Dahulu Ataupun Dua Per Empat Dikalikan Delapan Terlebih Dahulu Saya Kerjakan Dari Sini Ya Dua Per Empat Dikali Dengan Delapan Kita Coret Ini Satu Sama Sama Dibagi Empat Ini Dua Kemudian Dua Dikali Dua Sama Dengan Empat Ya Kemudian Dibagi Dengan Empat Yang Di Depannya Kita Tulis Lagi Empat Per Delapan Di Jumlah Jadi Empat Dibagi Empat Sama Dengan Satu Jadi Empat Per Delapan Ditambah Dengan Satu Ya Hasilnya Sama Dengan Empat Per Delapan Ditambah Delapan Per Delapan Kenapa Disini Menjadi Delapan Per Delapan Karena Satu Itu Sama Saja Dengan Delapan Per Delapan Kita Sesuaikan Dengan Angka Atau Pecahan Yang Ada Di Depannya Tepatnya Di Bagian Bawahnya Kalau Disini Tujuh Yang Satu Jadi Tujuh Per Tujuh Seperti Itu Untuk Mempermudah Perhitungan Jadi Empat Ditambah Lapan Sama Dengan Dua Belas Per Delapan Setelah Itu Kita Sederhanakan Lagi Ya Hasilnya Sama Dengan Satu Ya Dua Belas Bagi Lapan Satu Sisa Empat Per Delapan Atau Kita Sederhanakan Lagi Menjadi Satu Satu Per Dua Atau Satu Setengah Seperti Itu Untuk Soal Yang Nomor Sembilan Disini Ada Perkalian Kemudian Tanda Minus Penjumlahan Dan Pembagian Kita Bisa Mengerjakan Perkalian Terlebih Dahulu Ataupun Pembagian Ya Jadi Sesuai Dengan Kondisi Angka Atau Nilainya Saya Akan Melakukan Perkalian Dari Belakang Terlebih Dahulu Disini Kebetulan Adalah Pembagian Jadi C Dibagi D Per C Kuadrat Ya Ini Akan Sama Dengan C 1 Per C Dikalikan Dengan D Per C Kuadrat Seperti Itu Jadi Kalau Pembagian Seperti Ini Kita Balik Jadi Perkalian Kemudian Kita Tambahkan 1 Per Di Atasnya Ya Kemudian Disini A A Dikalikan Dengan Minus B Jadi Minus AB Kemudian Plus C Sorry Plus 1 Per C Dikalikan Dengan D Per C Kuadrat Ya Mari kita Sederhanakan Minus AB Ditambah Dengan 1 D D Itu D Per C D Kali C Kuadrat C Pangkat 3 Seperti Itu Ya Jadi Nomor 9 Hasilnya Sama Dengan Minus AB Plus D Per C Pangkat 3 Seperti Itu Bagaimana Teman-teman Untuk Latihan Soal Operasi Perhitungan Mudah-mudahan Kalian Bisa Memahami Dan Jika Kalian Memiliki Kendala Ataupun Kesulitan Kalian Bisa Komen Di Bawah Kalian Bisa Bertanya Kemudian Jika Ada Kritik Dan Saran Juga Bisa Komen Di Bawah Oke Terima kasih Sudah Menonton Video Ini Sampai Jumpa Di Video Selanjutnya Jangan Lupa Klik Like Subscribe Dan Sampai 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 Terima kasih.